Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Mama Irsyad channel Kembali lagi di channel Mama Irsyad Nah sekarang ada resep varian baru Teman-teman semua kali ini Mama Irsyad mau memasak sekerang Ini kerangnya udah aku cuci sampai 4-5 kali ya teman-teman Kemudian disini aku mau buat sopnya tuh yang bening yang simple Pokoknya gak pake ribet teman-teman Nah disini udah ada daun bawang, seledri, tomat Untuk rempah-rempahnya Kalau teman-teman ada pokoknya yang harus ada tuh kapulaga Terus ricah, bawang putih, jahe, mangkuas Kemudian serai, sedikit kayu manis Kita buat sop yang gampang banget ya teman-teman Oke langkah pertamanya Ini udah setelah dicuci teman-teman bisa langsung rebus ya Nah untuk rebusnya gak usah pake air Nanti bakal keluar air ya Kemudian masukkan daun salam dan selah ya Kita tutup Kirikan lah biar gak amis kita masukin jahe ya teman-teman Oke kita tutup lagi Tadi kita ngerebus gak pake air ya Sekarang airnya udah keluar sendiri Dan lumpur-lumpur yang ada di dalamnya Sekarang juga ikut kebuang sama airnya Jadi keruh kan Nanti kita buang Kita cuci sekali lagi Kalau udah kebuka kayak gini Tandanya udah masukin jahe Goreng, bawang putih yang udah aku belah Kemudian Kolak dan jahe Ini aku garang dulu tanpa kecoklatan ya teman-teman Mau masukkan juga ke mirip Tiga bukir Kemudian aku bolak-balik Biar gak bosong ya Ini udah kecium teman-teman Harunnya Nanti biar pas udah kita blender Gak usah kita Apa gangsa lagi ya Karena ini udah matang Nanti kita haluskan ini teman-teman Bumbu yang tadi udah kita sangrai Ini aromanya Berbeda-beda Ini kita tuangkan Kita tambahkan Ini baunya langit banget Kita tambahkan airnya Oke Ternyata ini kita bikin yang simple Aku cuci ya teman-teman Aku cuci lagi Untuk menghilangkan Katanya lumpurnya Kita bisa masukkan Daun seledri Daun bawang dan tomat Kita aduk-aduk lagi Jadi karena tadi bawang putihnya udah kita Goreng dulu Jadi ini wangi ya teman-teman Sob itu dihasilnya di bawang putih Sama mericanya Oke selanjutnya kita masukkan kaldu ya Bebas mau kaldu ayam Sapi atau jamur 6 kaldu Teman-teman Tidak suka dikasih gula Juga maaf Aku mau kasih sedikit gula Selanjutnya aku mau aduk lagi Nah kita bisa koreksi rasa ya teman-teman Aku gak bohong enak banget Jadi kalau teman-teman suka sama MSG Itu ditambahin lebih mantep lagi Teman-teman yang misalkan sehat Dengan yang sehat Enggak ditambahin juga enak banget Karena udah ada rasa gurih Alami dari bawang putihnya Oke Nah teman-teman Bisa coba Atau butiin sendiri Kalau ini tuh enak banget Langsung buat aja di rumah Ini khas banget Akan rempah-rempah ya teman-teman Karena semuanya kita masukin Ada pala Ada apulaga Kayu manis Semuanya Ini enak banget teman-teman Jangan lupa bantu like Share dan subscribe Channel Mama Issa Ya teman-teman Karena nanti akan ada banyak lagi Reset-reset masyarakat harian Oke ini aja Terima kasih udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah nonton